Masih di berita islami masa kini nih, Fit, informasi yang satu ini nih gak kalah pentingnya dan cukup menarik. Pasti banyak yang tunggu-tunggu juga nih. Betul sekali. Nah, ada yang mengatakan bahwa minuman alkohol itu kan walaupun diharamkan, tapi ada faedahnya untuk faedahnya. Seperti bisa, saya pernah dengar bahwa katanya kalau tidak salah, wine contohnya bagus untuk kesehatan jantung. Seandainya kita minum sedikit aja bagaimana? Mungkin Minas pernah dengar faedah yang lain? Kalau bir mitosnya sih ya, gak tau aku benar apa enggak. Kalau memang dikonsumsi dengan porsi yang ibaratnya yang tidak berbi gitu ya, bisa membersihkan apa, melancarkan pecornaan atau apa gimana? Aku juga gak kurang jelasin. Itu kan menurut pemahaman kita, bagaimana agama menyikapi ini dan bagaimana juga kita bersikap terhadap permasalahan ini. Kita saksikan berita berikut ini. Benarkah minuman bir menyehatkan? Pemirsa beriman, terdapat beberapa fakta mengejutkan mengenai bir. Ya, dalam beberapa fakta ilmiah menyebutkan minuman yang diharamkan dalam Islam ini memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Dan berikut adalah fakta-fakta ilmiah mengenai bir yang katanya dapat menyehatkan tubuh manusia. Di antaranya, bir dianggap minuman yang alami dan lebih aman untuk dikonsumsi dibandingkan dengan soft drink. Mengapa demikian? Karena bahan-bahan dasar bir adalah dengan menggunakan bahan alami seperti malt atau gandum yang terandam air, hop atau sejenis anggur, ragi dan air, serta tanpa tambahan pemanis dan pewarna buatan juga tanpa pengawet. Karena bir tidak mengandung lemak dan karbohidratnya pun rendah, maka bir juga dianggap bukan sebagai pemicu kegemukan. Tidak hanya itu, bir juga dianggap memiliki kandungan antioksidan, penangkal radikal bebas, serta pencegah penuaan dini yang dishasilkan oleh bahan dasar maltnya. Proses pengolahan anggurnya juga menghasilkan flavonimid yang dianggap dapat memperkuat kekebalan tubuh terhadap penyakit. Pada hasil analisis tahun 2011 untuk 16 penelitian sebelumnya, yang dilaksanakan oleh Foundation Researcher E.Cura, menemukan bahwa mereka yang minum bir segelas sehari, resiko terkena serangan jantung menurun menjadi 31%. Bahkan penelitian di Finlandia menyebutkan bahwa dengan meminum sebotol bir sehari, mengurangi resiko terkena batu ginjal sebanyak 40%. Nah, pemirsa beriman, jika benar bahwa dengan minum bir, maka dapat menyehatkan tubuh kita? Lalu bagaimana Islam memandang hal ini? Berikut penjelasannya. Seperti yang kita tahu, di dalam kandungan bir terdapat alkohol. Maka dalam hal ini bir dikategorikan sama dengan hamer atau arah. Allah SWT memang menyebutkan dalam Al-Quran bahwa hamer dan judi memiliki manfaat, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Allah SWT berfirman artinya, Mereka bertanya kepadamu tentang hamer dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 Maka memang ada benarnya, jika dikatakan bahwa minum bir itu memberi manfaat dari sisi kesehatan, tapi ternyata, dibalik itu semua, bahayanya jauh lebih besar dari manfaatnya. Jadi, kita tidak boleh melihat hanya dari sisi manfaatnya saja dan mengesampingkan sisi mudaratnya. Lantas apa saja bahaya hamer, berikutin berita Islami Ramadan akan memaparkannya. Allah SWT mengharamkan segala bentuk minuman beralkohol untuk dikonsumsi. Karena minuman beralkohol ialah minuman yang dapat menyebabkan peminumnya mabuk atau dapat menghilangkan kesadarannya. Maka Allah SWT melaknat minuman keras atau hamer baik untuk dikonsumsi, dijual, dibuat, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, Aku telah dikunjungi oleh malaikat Jibril dan ia mengatakan, Hai Muhammad, Allah telah melaknat hamer yang membuat, yang memeras, peminum, pembawa, penjual, pembeli, dan yang menghidangkannya. Harisriwa Al-Hakim dari Ibn Abbas. Maka, tiap-tiap minuman yang memabukkan adalah dilarang. Dan sesuatu yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak mengakibatkan mabuk, maka dalam jumlah sedikit pun termasuk haram. Rasulullah SAW bersabda, Setiap yang memabukkan adalah hamer, setiap yang memabukkan pastilah haram. Hadis Riwayat Muslim, 2003 Selain dapat membuat peminumnya mabuk atau hilang kesadaran, orang yang minum hamer tidak akan dapat mengendalikan dirinya, dan akan berbuat nulsa sesukanya. Itulah mengapa Allah melarang hambanya mengkonsumisinya, karena minuman beralkohol merupakan induk dari segala kejahatan. Rasulullah SAW bersabda, Selain itu, hamer juga dapat membuat orang yang meminumnya jauh dari keberuntungan, seperti dalam firman Allah yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum hamer berjudi atau berkorban untuk berhala, Mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah, ayat 90 Menyirsa beriman, berdasarkan firman Allah tersebut, jelas bahwa meminum minuman yang mengandung alkohol atau hamer atau bir, dapat menjauhkan diri kita dari keberuntungan. Menyirsa beriman, Bahkan tidak hanya itu, Jika bir dianggap memiliki manfaat bagi kesehatan manusia, ternyata bir justru lebih banyak memberikan efek negatif bagi yang mengkonsumsinya. Apa saja efek buruk bir bagi kesehatan? Dukit penjelasannya. Mengkonsumsi alkohol yang ada dalam bir memiliki efek terhadap pelepasan hormon pertumbuhan. Ya, hormon pertumbuhan berperan penting untuk membangun otot, merangsang pertumbuhan sel, serta menyembangkan pertumbuhan tulang yang optimal. Hormon pertumbuhan juga lebih banyak diproduksi pada saat kita tidur, terutama di jam tidur lebih awal. Maka mengkonsumsi alkohol akan mengganggu waktu tidur alami kita, dan beresiko menurunkan jumlah hormon pertumbuhan sekitar 70% dari normalnya. Alkohol dalam bir juga merupakan racun bagi tubuh. Tubuh membutuhkan energi untuk menghapusnya dari metabolisme, dan mencegah efek negatif yang mungkin terjadi. Tubuh akan mengalihkan energi untuk mendetoksifikasi alkohol, sehingga energi untuk pemulihan akan menurun. Pemirsa, alkohol bertindak sebagai diuretik yang dapat mengganggu keseimbangan cairan alami tubuh kita, dan akan menimbulkan dampak dehidrasi. Dehidrasi berdampak buruk pada tubuh, yang akan menyebabkan kita kelelahan, produktivitas menurun, serta mengganggu kemampuan sel otot untuk memproduksi energi. Terlalu banyak asupan alkohol di dalam tubuh, mampu membahayakan liver, sebab alkohol memicu liver untuk bekerja dengan keras dalam menyaring cairan tersebut. Maka liver bisa membengkak dan mengandung banyak air di dalamnya, bahkan sekitar 10 hingga 20 persen penyakit liver disebabkan oleh konsumsi alkohol. Minuman beralkohol seperti bir juga mampu memberikan efek yang buruk untuk kesehatan mental. Salah satunya adalah menurunnya fungsi dari otak, menurunkan kemampuan indera, meningkatkan risiko depresi dan frustasi, serta menyebabkan perubahan pola perilaku. Dan, berbanding terbalik dengan fakta yang mengatakan bahwa bir tidak menyebabkan obesitas, fakta baru justru mengungkap bahwa alkohol mengandung kalori yang dapat menambah berat badan secara cepat. Ya, alkohol mengandung 7 kalori per gram, maka minum beberapa gelas saja setara dengan makanan berat dan akibatnya lemak dalam tubuh bertambah. Nah, Om Bersa beriman, dari penjelasan tadi, memang ada benarnya, jika bir atau hammer memberi manfaat bagi manusia seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, namun, kita tidak boleh melihat hanya dari sisi manfaatnya saja, dan mengesampingkan sisi mudaratnya. Karena di balik kita semua, bahaya bir atau hammer sebenarnya jauh lebih besar dari manfaatnya, maka lebih baik kita menjauhkan diri dari mengkonsumsi minuman beralkohol, daripada mengorbankan kesehatan dan diri kita di kemudian hari. Terima kasih telah menonton!